Owner Anda dan saya pastinya tidak suka jika bongkar-bongkar padahal pekerjaan sudah beres bahkan. Akan tetapi jika tidak terhindarkan ya apalah daya. Bisa jadi karena terlewat, lupa, salah perencanaan, salah asumsi seperti yang kejadian di dapur ini. Ada tiga kata yang diinginkan oleh owner terkait dengan dapurnya. Kata pertama adalah fleksibel. Tentu tidak semuanya bisa fleksibel. Itu relatif untuk barang-barang yang ya bisa dipindah-pindah atau movable. Misalnya kulkas ini tapi ini kayaknya nggak akan kemana-mana. Yang kedua adalah aman. Wajib dong misalnya aman dari benturan kepala, aman dari bahaya api dan yang lainnya. Yang berikutnya yang ketiga adalah nyaman. Mudah dijangkau untuk meletakkan atau mengambil barang atau tidak hanya barang ya tapi bahan makanan. Jadi ini mudah dijangkau. Ini juga aman dari tinggi kepala kita. Biasanya subcon interior mulai masuk di saat pekerjaan konstruksi bangunan sudah hampir finish. Begitu mereka melakukan survei misalnya di ruangan ini, mereka akan memberikan masukan-masukan yang saat itu tentu lebih baik daripada dua rencana awal kami. Karena masukan dari desainer interiornya logis, bisa diterima dan oke, saya dan owner menerimanya. Konsukensi dari penerimaan itu, dari masukan itu yang positif, ya kami harus ada sedikit pekerjaan bongkar-bongkar dengan skala minor. Yang pertama antara lain adalah tinggi dinding keramik yang dilapisi keramik ini kami tambah dari awalnya hanya 60 cm menjadi 70 cm. Jadi nambah 10 cm. Yang kedua adalah membongkar peninggian lantai yang ada di bawah meja dapur. Yang tadinya semuanya dinaikkan, tapi karena kebutuhan tabung gas 2 kg agar bisa dikasih alas beroda mudah untuk keluar masuknya, maka harus ada yang didodol, dibongkar. Nama tiga, ada sedikit penambahan titik stop kontak baru untuk perlengkapan elektronik di dapur. Dapur terkadang menjadi bagian dari rumah yang berbiaya tinggi dibanding ruang-ruang yang lainnya. Biasanya disebabkan oleh set interiornya. Sayang jika dapur itu menjadi asal-asalan. Butuh desain yang matang, gambar yang detail dan tepat berdasarkan inventarisasi barang dan perlengkapan apa saja yang akan dibutuhkan di dapur. Misalkan apakah menggunakan tabung gas 12 kg atau 3 kg misalnya. Atau misalnya lemari pendinginnya ukuran yang satu pintu kah atau dua pintu kah. Mimpi memiliki dapur idaman bisa terkendala oleh cara berpikir yang menganggap remeh masalah dapur. Rencana detail pelaksanaan yang baik, kemudian disiplin, kemudian kolaborasi yang baik juga lintas spesialisasi ilmu dan keterampilan antara sektor interior, listrik, air dibutuhkan meski hanya seluas area dapur. Terima kasih telah menonton!